Hidup kami tidaklah mewah Tidak ada barang mahal yang ada di rumah Yang ada hanya rasa syukur atas keluarga kecil kami Terima kasih kepada Ulu yang telah memberi kami keluarga bahagia ini Ini adalah dairi keluarga ku Assalamualaikum Saya sudah pulang Iya Bapak bawa apa pak? Ini oleh-oleh seperti biasa Papaku kerjanya di luar kota Karena jauh, papak hanya pulang satu bulan sekali Setiap kali pulang, papaku selalu membawa oleh-oleh untuk aku dan adik-adikku Anak-anak ada di mana pak? Itu di kamar Semuanya di kamar ya? Iya Assalamualaikum anak-anak semuanya Ayo, jangan lupa dong Yuk, sekarang kita keluar yuk Apa ada sesuatu buat kalian? Tapi sebelumnya kita harus berbaris dulu ya Siap, grab Lenca kanan Lenca kanan, grab Ayo, penca kanan Ayo, penca kanan Ayo, penca kanan Penca kanan Iya, pinter Oke Taga Gerat Oke, sekarang papa mau mengukur ketinggian sebuahnya ya Dimulai dari Aska Ayo, Aska ke situ Seperti biasa kita ukur ketinggiannya Oh, Aska masih sama sebulan ini Nggak ada perubahan Ada Nggak ada Udah, sini Nggak, belum ada perubahan Tapi lihat dulu badannya Wah, kayaknya berat badannya nampan nih Ini adalah kebiasaan papaku ketika pulang ke rumah Menyiapkan barisan dan mengecek ketinggian kami semua Tidak pakai meteran sih Cukup di tembok Pakai spidol dan panggaris Dan selalu kata-katain yang diajarkan Siap, Den Oke, sekarang giliran Meka Siap, Den Eh, kok siap, Dennya lemas banget Kamu kan katanya mau jadi penyanyi Siap, Den Nah, gitu Intonasinya harus jelas Eh, sekarang ukur tinggi badan Tahun 2020 Wah, Meka papa tinggal 1 bulan Ini kamu sudah nambah 1 cm Hebat Tapi, papa lihat kok Berbedanmu kurang ya Katanya mau jadi penyanyi Ini, kalau penyanyi itu tubuhnya harus ideal Makanya kamu harus kurangi gorengan ya Dan banyakin roti, oke? Oke Siap, Dan Siap, Dan Bagus Eh, sekarang Aga Sini, Aga Siap, Dan gitu Siap, Dan Siap, Dan Siap, Dan Siap, Dan Siap, Dan Siap, Dan Oke Wah, Aga tinggi banget sekarang Wah Aga Lepas sekali, Aga Aga, Lepas tinggi banget sekarang ya, Nes Kasih kok badannya kok agak Gempang sekali perutnya Ini, isinya apa nih? Isinya apa nih? Susu sama Mas Guleng Habis mengukur tinggi badan Pasti Papa ngasih saran Dan kalau ngasih tahu sesuatu Papaku pasti selalu punya alasan Sesuatu terjadi karena sebuah alasan Yang penting kalian semua harus jaga kesehatan Oke? Siap, Dan Bagus Oke Papa punya oleh-oleh buat kalian Siap, Dan Makanya siap Ini adalah kebiasaan Papaku begitu datang dari luar kota Kalau pulang, pasti bawa oleh-oleh Kami gak pernah dikasih tahu harganya Karena bungkusnya sudah dilepas Tetapi yang dibahas selalu manfaat deh Ini buat kakak Aska Wah, apa itu? Ini adalah alarm Tuh Kamu kan pengen jadi penulis Jadi mulai saat ini kamu harus belajar menghargai waktu Terima kasih, Dan Buat Meka Yang katanya pengen jadi penyanyi sama dancer Ini Papa belikan Roti buat Meka Wah, Meka Wah, Meka Makasih, Juan Oke, sama-sama Sekarang buat Aga Buat Aga Buat Aga kok gak Aga Ya Ya Mobil Monta Mobil Monta Makasih, Tata Masa, Tata Kemana, Tata Nanti Cita-citanya kan jadi aku deh Meka Cita-Cita-Cita-Cita-Cita-Cita-Cita-Cita-Cita-Cita Dan Sumber Gisi Jadi kalau kalian tuh mau jadi penyanyi Mau jadi penulis Mau jadi pilot Itu makannya harus teratur Supaya Gisi kalian tercukupi Yuk, Sekarang kita makan rame-rame yuk Di belakang yuk Wah, Heret sekali nih Makanannya Ayo makan Makan Tuh, kita pilih rumah mana nih Itulah sedikit kisah keluarga kecil ini Siap, Dan Terima kasih Papa dan Mama Atas keluarga kecil ini Sampai jumpa